dia sudah popular akan dibawakan oleh Ibu Prorom Martin Yusuf beliau merupakan buta rumah belajar dari Provinsi Timur akan menjelaskan mengenai peristiwa siang dan malam untuk kelas 1 September 8 bagi dan tempat dipersilahkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Salam sejahtera bagi kita semua Namo Buddhaya Salam Kebajikan Adik-adik kelas 1 Bu Roro videonya dimunculkan videonya ditampilkan Sudahkah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar adik-adik semua hari ini kita akan belajar tentang peristiwa siang dan malam yang merupakan materi kelas 1 tema 8 subtema 1 Adik-adik yang sangat saya sayangi telah menciptakan siang dan malam pada subtema 1 ini kita akan belajar tentang peristiwa siang dan malam saat siang matahari bercerak pohon-pohon melambai tertiup angin udara siang terasa panas saat malam matahari terbenam udara malam terasa lebih sejuk disini tampak gambar di kiri ini tampak gambar malam dan juga tampak gambar saat siang jadi kita akan ditebak kalau gambar ini suasana siang hari atau malam hari yuk kalau ini siang hari atau malam hari itu adalah suasana siang hari suasana siang hari diungkapkan oleh Pak A.T. Mahmud dalam lagunya yang berjudul Pemandangan yuk kita simak lagu berikut ini nanti sudah buka selamat menikmati memandang alam dari atas bukit sejauh pandang ku lepaskan sungai tampak berliku sawah hijau terbentang pakai permadani di kaki langit burung menculang berpayung awan oh indah pemandangan oh indah pemandangan pemandang alam dari atas bukit sejauh pandang ku lepaskan sungai tampak berliku sawah hijau terbentang bagai bermadani di kaki langit bulung menculang berpayung awan oh indah pemandangan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandang ku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai bermadani di kaki langit. Lanjutlah berpayung awan, oh indah pemandangan, oh indah pemandangan. Terima kasih. Ya, tadi kita selalu nyanyi. Sekarang, lagu tadi diciptakan oleh Bapak Ate Mahmud. Cairnya ada di buku kalian, di buku tema 8, yang di sub tema 1. Nah, adik-adik, selama kalian di rumah ini, ketika siang hari, ketika mulai dari pagi, apa siang? Pertama, ketika bangun tidur, adik-adik merapati tidur, melipat selimut. Selanjutnya adalah gosok gigi, mandi, dan kemudian beribadah, sholat subuh. Nah, lalu apa yang dilakukan berikutnya? Kemudian cuci tangan, jangan lupa cuci tangan yang bersih. Sekarang, saat mencuci tangan benar-benar bersih, gunakan sabun yang mengandung desinfektan. Setelah itu, kalian sarapan bersama keluarga. Makan-makanlah yang bergisi, agar tubuh kalian sehat. Selain itu, makan yang sehat itu akan meningkatkan stamina adik-adik, sehingga kalian semua bisa terhindar dari virus dan bakteri. Biasakan makan 4 sehat, 5 sempurna, dalam posisi yang seimbang. Selain itu, jangan lupa untuk memakan masakan yang ada di rumah. Jangan membiasakan diri untuk jajan sembarangan. Setelah itu, setelah makan, kembali cucilah tangan kalian. Pastikan benar-benar bersih. Setelah itu, apalagi kegiatannya, kegiatan di rumah, saat di rumah ini bisa membantu orang tua. Membersihkan kamar, melipat baju. Selain itu, adik-adik silakan untuk belajar. Kerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru selama kalian ada di rumah ini. Pekerjaan juga sebaiknya dilakukan di rumah. Orang tua kalian juga bekerja melalui rumah. Kenapa? Karena pada saat ini, semua kegiatan memang harus difokuskan di rumah. Sehingga apapun bersifatkan di rumah. Apapun kegiatan dapat dilaksanakan di rumah, dengan adanya kemajuan teknologi zaman sekarang ini, maka semua kegiatan bisa dilaksanakan di rumah. Apapun yang kalian miliki, seperti handphone, komputer, itu merupakan salah satu bentuk dari kemajuan teknologi yang bisa digunakan untuk belajar. Jadi, seperti saat ini, kalian bisa belajar di rumah. Orang tua juga bisa bekerja melalui rumah. Nah, sekarang ini suasana siang hari atau malam hari? Malam. Adik-adik, benar sekali. Ini adalah suasana di kalam malam hari. Kita simak yang berikut ini. Nah, di buku kalian, di buku tema 8, subtema 1, ada lagu yang diciptakan oleh NN, yaitu yang berjudul Matahari Terbenam. Yuk kita simak lagunya. Sebentar ya, adik-adik. Matahari Terbenam. Matahari Terbenam Hari mulai malam Terdengar burungan Suaranya merduk Terdengar burungan Terdengar burungan Terdengar burungan Terdengar burungan Kuaranya merduk Terdengar burungan Terdengar burungan Terdengar burungan Sampai jumpa. 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 lagi lagunya. Lagu berikut adalah lagu Bintang Kecil, ciptaan Pak Daljono. Bintang Kecil, di langit yang biru, amat banyak menghiapkan angkasa, aku ingin terbang dan menari. Bintang Kecil, di langit yang biru, amat banyak menghiapkan angkasa, aku ingin terbang dan menari. Terbang dan menari, jauh tinggi ke tempat kau berada. Bintang Kecil, di langit yang biru, amat banyak menghiapkan angkasa, aku ingin terbang dan menari. Menghiapkan angkasa, aku ingin terbang dan menari. Kau ingin terbang dan menari. Kau tinggi ke tempat kau berada. Adi-adi, kalau ada yang mau ikut nyanyi, angkat tangan ya. Dan klik tombol tangan. Suaranya bisa dimunculkan adik-adik. Nah, adik-adik, tadi ada tiga lagu kan? Semua lagu itu ada di buku kalian. Di buku tema delapan. Subtema satu. Tadi lagu yang pertama judulnya Pemandangan. Yang menceritakan pemandangan saat siang hari. Lalu ada lagi lagu Matahari Terbenam. Yang menceritakan suasana ketika matahari mulai terbenam. Dan lalu ada lagu Bintang Kecil. Yang menceritakan keadaan ketika malam hari. Nah, sampai di sini. Adakah yang ditanyakan? Sudah, Pak Yan. Adakah yang bertanya? Atau mau menyanyi lagi? Ini lagi. Ini lagi deh, Bu Roro. Itu dengan adik Ahnaf, Maulidina. Kan? Maulidina. Adik Maulidina mau menyanyi juga kek? Atau mau bertanya? Halo? Hah? Halo, Jessica juga. Ya, silakan. Mau menyanyi? Halo, Jessica. Jessica. Jessica kelas berapa? Kelas enam, Bu. Kelas berapa? Jessica kelas berapa? Kelas enam, Bu. Bu. Oh iya. Mau tanya? Atau mau menyanyi? Berjanyi aja, Bu. Oke. Lagu yang mana? yang ini? Yang ini? Pandangan? Atau mau menyanyi lagunya sendiri? Bu. 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 ini ya, Jessica Jessica memandang alat dari atas bukit sejauh pandang ku lepaskan bungai tampak berliku, bawah hijau terbentang bagai permadani di kaki langit menjulang berpayung awan oh indah pemandangan ayo nyanyi semua mas aham olidina Jessica atas bukit sejauh pandang ku lepaskan menjulang menjulang sawah hijau terbentang bagai permadani di kaki langit menjulang berpayung awan indah pemandangan indah pemandangan ini tidak menjulang ini ini cuma di gantung pendang alam dari atas bukit sejauh pandang ku lepaskan sungai tampak berliku bawah hijau berbentang bagai permadani di kaki langit menjulang berpayung awan oh indah pemandangan oh indah pemandangan selamat menjulang selamat menjulang adik-adik ada yang mau tanya iya iya silahkan ada yang mau tanya adik-adik oh miroro mau ini apa nih mau nyanyi apa gimana nih sesuai dengan map guru tingkatan kelas iya pak ada gambar ya pak silahkan pak tanya yang mana pak gimana mohon diulang pak burunya nih dari orang yang dikebut itu youtube mu gak dia mbak kalau lihat chat mana banyak yang tanya itu ya walaikum salah merido kelas 5 SD1 sukodhana ham ya rinda mau tanya apa rinda yunita permana kelas 5 dari SDN 1 sukodhana mau tanya apa sayang halo silahkan silahkan kalau mau bertanya adik-adik bisa lanjut dulu aja buru-buru gak apa-apa oke tanya dari buku itu aja bu atau nyanyi gimana silahkan oke dari buku ini BSE buku ini bisa diunduh di belajar.kembud.co.id di rumah belajar di buku sekolah elektronik buku ini merupakan buku tema 8 tentang peristiwa alam di buku ini jelaskan bahwa pada subtema 1 untuk siang dan malam bahwa Tuhan menciptakan siang dan malam bentar bentar ya adik-adik di buku ini di buku subtema 8 tema 8 subtema 1 ada untuk berkreasi jadi silahkan dibuka buku adik-adik disitu ada pohon bintang kata peristiwa malam hari nah itu ada di halaman 4 adik-adik kemudian di halaman 5 ini bisa digunting jadi seperti ini bintang-bintang yang ada di sini ini merupakan kosa kata untuk materi subtema 1 terbenam terbenam ini merupakan keadaan di mana matahari sudah mulai terbenam yang merupakan batas antara siang dan malam dan bila sudah malam maka hari akan gelap saat itu muncul pula burung hantu burung hantu yang bersuara merdu bukan sesuatu yang menakutkan tidak tetapi dia merdu dan bisa bernyanyi kemudian panas ini terjadi saat siang hari bintang terjadi saat malam hari bulan juga pada malam hari terang pada siang hari kelap-kelip ini adalah bintang pada malam hari tepi pada malam hari dan matahari pada siang hari bintang-bintang ini gambar-gambar bintang ini kalian gunting dan ditempelkan di pohon bintang sebelah kiri untuk siang dan sebelah kanan untuk malam hari nah menarik bukan ini ada di buku kalian buku tema 8 bagi yang sudah punya silahkan dikerjakan dan bagi yang belum punya buku ini bisa didownload di buku sekolah elektronik dari rumah belajar jadi kalian bisa membuka rumah belajar seperti ini saya akan memperagakan kita ketik rumah belajar ini kita scroll ke bawah klik lihat selengkapnya disini ada buku sekolah elektronik nah dari situlah kalian bisa mengunduh buku itu tadi nah yaitu buku tema 8 tentang peristiwa alam nah selanjutnya kita buka lagi halaman 6 untuk mengisi kegiatan kalian kemudian di halaman 7 kalian bisa melihat seperti ini ini adalah kejadian matahari terbenam kalau ini apa nih kelap kelip bintang di langit yang ini malam hari suasana malam hari pintar banget yang ini suasana apa nih siang hari dan yang ini juga karena walaupun dia berawan tapi dia adalah siang hari karena langitnya cerah adik-adik walaupun siang hari kalian tetap harus berada di rumah ya jangan keluar rumah tunggu sampai kondisi benar-benar kondusif sehingga kalian boleh keluar rumah ingat tetap cuci tangan setelah memegang uang atau memegang pintu sebelum makan biasakan untuk mencuci tangan dan benar-benar bersih oke nah berikutnya kita akan belajar tentang lima sila dari Pancasila sila yang kelima disini merupakan lambang padi dan kapas berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia oke ini kita lewati kita sampai ke lagu yang tadi pemandangan yang diciptakan oleh A.T. Mahmud cairnya memandang alam dari atas bukit sejauh pandang ku lepaskan nah seperti itu sungai tampak berliku sawah luas membentang bagai permadani kaki langit gunung menjulang berpayung awan oh indah pemandangan nah adik-adik sudah pernah ke bukit apa belum atau ke daerah-daerah dataran tinggi di sana kalau kita berada di atas bukit jika kita melihat sawah maka tampak sawah itu seperti karpet atau permadani yang bagus sekali ya kan ya gunungnya menjulang dan ada awannya di atas dan pemandangannya pasti sangat indah nah tadi kalian sudah menyanyi lagu pemandangan dengan gembira penyanyinya tadi di rumah kan karena sekarang tidak di sekolah pemandangan yang indah merupakan karunia Tuhan berlatih menyanyi dengan nada yang tepat perhatikan nada tinggi dan rendahnya tampillah bersama ibu atau adik di rumah adik-adik jika hari ini matahari bersinar nah sebaiknya tidak tamasya dulu tetaplah di rumah ini adalah gambar ilustrasi ketika dayu bertamasya ke pantai walaupun sekarang kamu libur tetapi tidak diizinkan untuk ke pantai karena bisa menjadi tempat penularan virus COVID-19 jadi tetaplah di rumah ya oke nah yuk kita pasangkan gambar-gambar ini ini ada gambar apa yuk ini adalah gambar handuk nah ini seperti ini kemudian ini gambar sendok pasir nah ini ini gambar kelapa kelapa enak kan ini ya es kelapa mudik enak nih nah ini topi dan ini adalah pelampung adik-adik kalian tidak diperkenankan untuk berenang di tempat umum ya jadi tetaplah di rumah menunggu kondusi benar-benar baik oke saya lewati nah ini adalah suasana pantai yang indah walaupun pantainya adik-adik jangan dulu ke pantai tetaplah di rumah oke nah ini adalah kata-kata untuk subtema 1 yaitu angin tamas ya matahari berenang pasir dan ombak ini sedang apa nih ya pintar sedang berenang ini apa ini matahari pintar ini apa ini ombak ombak pintar banget lihat ini apa nih tamas ya ini kalau ini pohonnya bergoyang-goyang berarti berangin kalau yang ini lumayan pasir di pantai oke adik-adik di bukumu halaman 19 ada tempat untuk menulis tegak bersambung tulislah indahnya suasana pantai di sini 1 2 3 4 5 tulis yang rapi ya di sini ya ada di halaman 19 oke sekarang kita membaca nyaring yuk kita baca bersama pulang sekolah hari masih siang udara siang hari terasa terasa panas angin berdipup sepoi sepoi angin membuat udara terasa lebih sejuk Siti Siti mengajak teman-teman bermain sepeda Siti sudah bisa naik sepeda ayah telah mengajakkan Siti naik sepeda adik-adik walaupun kalian sudah bisa naik sepeda harus di rumah ya tidak boleh naik sepeda keluar dari rumah dulu kapan-kapan saja kalau suasananya sudah kondusif permainan-permainan seperti ini memang cocok dikerjakan bersama teman tetapi saat ini karena kondisi sedang tidak memungkinkan maka kalian bermainlah dengan ibu atau saudara di rumah saja ya oke ini kita lewati nah sekarang kita belajar untuk mengukur mengukur itu tidak sulit alat ukur yang bisa digunakan banyak sekali misal pensil bulpen lidi langkah kaki korek api dan lain-lain satuan-satuan seperti itu adalah satuan tidak baku tetapi bisa digunakan tidak baku nah kita mau menghitung berapa sih panjang ikat pinggang kita nah bisa diukur dengan pensil ada berapa kalau dengan pensil ada berapa dengan jengkal nah yang nomor dua berapa panjang penggaris milikmu disini kan milik ibu guru karena kan guru ada di sekolah dan kamu ada di rumah maka hitunglah penggaris yang ada di rumahmu seperti ini nah ini adalah penggaris ini jengkal kita hitung satu dua oh ternyata penggaris ini dua jengkal seperti itu kalau misal dengan pensil penggaris ini berapa pensil ya satu dua tiga empat oh ternyata penggaris ini ada empat pensil oke itu adalah cara mengukur dengan satuan baku mudah bukan nah di bukumu halaman dua puluh enam itu ada tugas yang bisa kamu kerjakan di rumah tidak sulit pasti mudah oke sekarang kalian sudah bisa menghitung panjang benda menghitung dengan menggunakan alat ukur tidak bagus berlatihlah untuk mengukur benda lainnya kalian dapat menggunakan berbagai benda sebagai alat ukur macam-macam benda bisa kalian pilih boleh ikat pinggang boleh panjang meja boleh tinggi kursi boleh panjang selimut atau pantalmu nah mudah bukan pengukur harus dilakukan dengan benar tulislah hasil ukuran dengan benar oke nah adik adik kita kembali ke slide untuk hari ini yaitu pristipa siang dan malam saya ambil kesimpulan bahwa bahwa Tuhan menciptakan siang dan malam siang matahari bersinar cerah pohon melambai tertiup angin udara siang hari panas saat malam matahari terbenam udara malam hari rasa sejuk adik adik gambar ini suasana siang hari atau malam hari ya ah suasana siang hari suasana siang hari bisa di dari lagu Ate Mahmud yang berjudul pemandangan tadi sudah kita nyanyikan nanti kita nyanyikan lagi ya oke oke lalu ini kita nyanyikan lagi ya ada yang mau tanya silakan SDE 2 wana sobo silakan bertanya oke bagaimana proses terjadinya siang dan malam oke ntar ya bagaimana proses terjadinya siang dan malam adik-adik kenapa terjadi siang dan malam karena bumi berputar sebentar ya kita buka ini oke hai 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 the ya ini ini ceknya Oh sajiannya ya oke saya ulang mohon maaf tadi lupa belum share screen ayah dimiliki dulu Masih anti-mute dulu, Mas. Jadi, perjadinya siang dan malam seperti ini. Jadi, matahari menyinari bumi. Bagian yang terkena cahaya matanya disebut siang dan yang tidak terkena disebut malam. Jika Jakarta siang hari saat ini, maka di bumi bagian yang lain bisa terjadi malam hari. Seperti ini. Rancis sedang mengalami malam hari. Kenapa sih tidak siang dan malam? Bumi itu berputar dan terkena sinar matahari. Bagian yang terkena sinar matahari disebut siang. Sementara bumi yang tidak terkena sinar matahari disebut malam hari. Sudah paham kan? Proses terjadinya siang hari dan malam hari, oke? Siang mau bertanya, silakan. Silakan adik-adik bertanya lagi. Silakan, silakan. Silakan, duitku semua. Mau tanya? Revinol Abira. Revinol Abira. Mau bertanya? Tidak. Tidak. Amsiah. Amsiah. Tidak. Wono Sobo. Silakan, kalau ada yang bertanya. Ya, nyanyi aja, Bu. Menyanyi lagi, Sey. Kita menyanyi lagi, ya. Sudah selesai bu Oke nyanyi lagi Sambil menunggu Ada yang mau bertanya Boleh Kita mau lihat Terjadinya hujan ya Ini adalah proses Terjadinya hujan Kita kan ada di rumah nih Saat di rumah Jika ada mendung Abis jam 9 Teman-teman tahu enggak Bagaimana terjadinya hujan Jadi Air yang menguap Jadi Air laut Danau sungai Itu menguap Karena sinar matahari Dan menguap Uap tersebut Melayang ke udara Dan akhirnya Menjadi Awan Awan Uap air yang membentuk awan Semakin lama Semakin banyak Nah Kalau sudah banyak Uanya Ya Akhirnya terjadilah hujan Jika hujan sudah Redah Maka Cuaca cerah Kembali Jadi Walaupun siang hari Kalau mendung Juga Bisa gelap Karena tertutup awan Selalu mengalir Dari tempat yang tinggi Ketempat yang rendah Teman-teman Atau adik-adik Semua Yang terlalu Lebat Juga akan menyebabkan Terjadinya Bencana banjir Oke Selain itu Banjir juga disebabkan Karena Kita tidak Menjaga lingkungan Nah adik-adik Kalian sekarang Semua ada di rumah Jaga kebersihan lingkungan Ya Kebersihan rumah Pastikan Rumahmu Dalam kondisi Yang Bersih Hayat Dan indah Oke Dik-adik Bisa dipahami ya Kita sekarang Menyanyi lagu Pemandangan lagi ya Memandang alam dari atas bukit Sejauh pandang 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 ku repaskan Sungai tampak berliku Sungai tampak berliku Sanglah hijau terbentang Bagai permadani di kaki langit Gunung menculang Bertayung awan Bertayung awan Oh indah pemandangan Sejauh pandang alam dari atas bukit Nah Lalalalalala Memandang Aang dari atas Kukit Sejauh pandang ku lepaskan Sungai tampak berliju Tawah hijau Terdentang bagai bermasani Di kaki langit Berbayung awam Oh indah pemadangan Berbayung awam Terdekat Berbayung awam Terdekat Berbayung awam Oke Ini Bu Roro ada yang berkat Maulidina Tanya berapa lama terjadinya Siang hari dan malam hari Oke Terjadinya Berapa Terjadinya siang hari Dan berapa lama terjadinya malam hari Ini tidak sama di semua tempat Untuk wilayah Tropis seperti Indonesia Karena Indonesia Maka biasanya matahari terbit Pada jam 6 pagi Dan tenggelam pada Jam 6 sore Sehingga Indonesia memiliki Waktu siang 12 jam Dan waktu malamnya 12 jam Pas 12-12 Dari 24 jam Tetapi untuk daerah-daerah Dengan 4 musim Waktu siang dan waktu malamnya Berbeda tergantung Dia posisinya ada di mana Jadi kadang-kadang Dia mengalami masa Siang yang lebih lama Daripada malamnya Tapi kadang-kadang Dia juga mengalami masa malam Yang lebih lama daripada siangnya Tergantung posisi matahari Tergantung posisi matahari pada saat itu Jadi misal Ketika posisi matahari Sedang berada di belahan bumi utara Maka belahan bumi utara Mengalami siang hari Lebih lama daripada malam hari Sementara saat itu Belahan bumi selatan Mengalami masa malam hari Lebih lama daripada Masa siang hari Jika posisi matahari Jika posisi matahari Berada di belahan selatan Dari bumi Maka Wilayah selatan Mengalami siang hari Lebih lama daripada malam hari Dan untuk wilayah utara Mengalami malam hari Lebih lama daripada Siang hari Demikian penyelasannya Ada lagi yang bertanya Halo 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 Yang mau bertanya Silahkan Nih Kalau mau kuis Bentar nih Kuisnya ya Nih Kuis nih Terima kasih 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 Terima kasih